Pada siang hari ini saya akan prestasikan kaitannya mengenai perusahaan-perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia bersama dengan Suko Sekuritas. Dan di tahun 2023 ini ada 4 perusahaan yang menjalankan IPO bersama dengan Suko Sekuritas. Mulai dari Hilkon TBK di 1 Maret 2023, kemudian PT NSSS di tanggal 10 Mar 2023, Tripar Multivision Plus di tanggal 8 April 2023, dan PT ERA Digital Media di tanggal 18 April 2023. Dan untuk perusahaan yang pertama yang di IPO-kan oleh Suko Sekuritas di tahun ini adalah PT Hilkon. Dan untuk PT Hilkon ini sendiri merupakan suatu perusahaan yang mana bergerak di bidang kontrak toko pertambangan di Indonesia yang telah berdiri dari tahun 2008. Dan perusahaan ini telah memiliki pengalaman luas, hingga akhirnya dia memiliki proyek yang cukup besar di kawasan Sulawesi, yaitu Morowali, dan juga di Maluku, yaitu di WDAP. Highlight untuk PT Hilkon ini sendiri adalah yang pertama, kaitan mengenai industri nikel yang sangat berkembang, apalagi saat ini sedang jamannya electric vehicle. Kemudian yang kedua, sebagai penyedia jasa pertambangan dan konstruksi yang komprehensif dan mapan. Dan yang ketiga, ada rekam jejak pertumbuhan probabilitas yang sangat kuat. Dan Hilkon ini sendiri, offeringnya cukup besar di angka Rp 552,875 miliar, di harga Rp 1.250 dengan PI 4,91. Dan di sini Suko Sekuritas menjadi Joint Lead Underwriter yang memberikan emisi tertinggi di angka 45,49 persen. Pergerakan harga saham Hilkon sendiri hingga tanggal 11 Agustus 2023 mencatatkan kenaikan di angka 110,4 persen, di mana mengalami kenaikan multi-bagger. Dan untuk PT Hilkon sendiri, kita bisa melihat bahwa penjata hanya kurang dari 100 juta di angka 37,05 persen, dan lebih dari 100 juta di angka 22,32 persen. Dan jika kita bandingkan dengan perusahaan kompetitor di IP Odet, Hilkon diperdagangkan di angka 4,91 sampai 7,86 kali. Kemudian, perusahaan selanjutnya adalah NSS Group, yang mana perusahaan SS ini merupakan perusahaan perkebunan sawit yang terletak di Kalimantan Tengah, yang memiliki lahan seluas 55,721 hektare. Dan NSS ini sendiri bergerak dalam memproduksi tandan buah segar, minyak sawit mentah, dan juga inti sawit yang berkualitas sangat tinggi. Dan highlight yang bisa kita perhatikan untuk NSS adalah umur tanaman yang masih muda, kemudian lokasi premium yang percepat proses distribusi, serta biaya operasional yang rendah, dan sistem distribusi yang terintegrasi. Untuk NSS itu sendiri, sales offering-nya di angka 453,165 miliar, dan NSS ini merupakan perusahaan yang salah satu joint lead underwriter-nya adalah Sukor Sekuritas. Kemudian, hingga tanggal 11 Agustus 2023, kita bisa melihat bahwa harga saham NSS masih naik di angka 66,93 persen. Dan dibandingkan dengan kompetitor di saat hari IPO, NSS diperdagangkan di range 8 sampai 12 kali PI, dan dihargai cukup ekspensif atau cukup premium di market. Kemudian, perusahaan ketiga yang melanjalankan IPO bersama Sukor Sekuritas adalah Multivision Plus, atau dengan kode saham RAM. Perusahaan Multivision Plus mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang perfilman, terutama production house, yang didirikan oleh Rampunjabi di tahun 1981. Dan saat ini, yang menjadi highlight untuk perusahaan Multivision Plus, atau RAM, adalah, yang pertama, pengalaman yang luas di industri hiburan, kemudian koleksi judul dan film yang luas, serta perusahaan hiburan yang telah terintegrasi dengan berbagai jaringan bioskop maupun jaringan televisi. Dan untuk Multivision Plus sendiri, size offeringnya ada di angka Rp217 miliar, di mana Sukor Sekuritas mendapatkan jatah 15% dalam penjualannya. Dan performance PT Tripar Multivision Plus, atau RAM, telah mencapai 250,43% dibandingkan saat hari IPO. Kemudian, perusahaan terakhir yang di IPO-kan oleh Sukor Sekuritas di tahun 2023 ini, adalah PT Era Digital Media, atau kita sebut Awan. Dan untuk Awan sendiri, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusuan, content value-added services, yang telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan telekomunikasi, seperti IVR, SMS, MMS, dan lain sebagainya. Dan highlight yang bisa kita berikan untuk perusahaan Awan adalah yang pertama, perusahaan telah memiliki berbagai kerjasama yang solid, dari berbagai sektor dan juga platform. Kemudian, layanan komputasi Awan dengan performa yang cukup tinggi, serta memiliki jaringan distributor yang kuat. PT Era Digital Media ini di IPO-kan di bulan April 2023, dengan size offering Rp75 miliar, dan Sukor menjadi salah satu joint lead underwriter-nya. Dan performance harga Awan, atau PT Era Digital Media, TPK, telah mencapai kenaikan 162 persen, hingga 11 Agustus 2023. Dan, perusahaan ini di IPO-kan di kisaran PI 29,3 kali, hingga 32,2 kali. Jauh lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian, berikut adalah empat sahab yang telah di IPO-kan oleh Sukor Sekuritas, di mana harganya mengalami kenaikan cukup signifikan, dengan rata-rata kenaikan di kisaran 150 persen, dengan Hilkon 110 persen, NSSS di angka 66,93 persen, Awan di angka 162 persen, dan juga RAM di angka 250,43 persen. Dan untuk turnover harian di Bursa Efek Indonesia, saham-saham IPO oleh Sukor Sekuritas ini bisa dibilang cukup liquid. Dengan average Hilkon, tiap harinya trading value di angka 48,3 miliar rupiah, NSSS di angka 16,3 miliar rupiah, Awan di angka 14,2 miliar rupiah, dan RAM di angka 35,1 miliar rupiah. Sehingga tentu saja ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk investor, untuk investasi di saham-saham yang telah di IPO-kan oleh Sukor Sekuritas. Sekian dari saya, Mbak Anaka. Baik, menarik sekali yang tadi disampaikan. Terima kasih Pak Bernadus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.